Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Imah Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Nah, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita, walaupun pada saat ini kita masih juga menjaga suara kita di dapil masing-masing. Nah, untuk itu nanti mungkin setelah tugas konstitusional kita pada paripurna, kita bisa kembali ke dapil masing-masing sambil menunggu tanggal 20 Maret ditetapkan oleh KPU. Menurut catatan dan sekretariat jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI ini telah ditanda tangani oleh hadir 164 orang, izin 126 orang, total 290 orang dari 575 anggota DPR RI. Dengan demikian, korum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan DPR RI, karapat paripurna DPR RI yang ke-13, masa persidangan 4, tahun sidang 2023-2024, pada hari selasa 5 Maret 2024, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup sidang dewan, tadi ada beberapa rakan yang mau menyampaikan aspirasi, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ketua dan anggota dewan yang kami hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia, saya Ausidayat Nur, anggota DPR RI, fraksi PKS, Dapil, Kalimantan Timur, nomor anggota A455. Ingin sampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR RI ini menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan peraduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan peraduga di tengah masyarakat. Perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hang aket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam undang-undang dasar dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan peraduga itu secara terbuka dan transparan. Jika memang kecurigaan atau peraduga masyarakat itu terbukti, bisa ditindaklanjuti sesuai undang-undang dan jika tidak terbukti, ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas pemilu. Sehingga kita bisa meresponnya secara bijak dan proporsional. Demikian, interupsi kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Saya Fahmi Alirrus, A432 dari fraksi PKS. Akhir-akhir ini saya prihatin terdengar wacana perbincangan tentang biaya operasional sekolah yang dikait-kaitkan dengan program makan siang gratis. Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan program makan siang gratis yang merupakan program janji dari Capres-Cawapres di periode kampanye kemarin sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan. Apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS. Biaya operasional sekolah kita fahami adalah biaya yang sepenuhnya dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Masih banyak persoalan-persoalan pendidikan di negeri kita. Persoalan guru, persoalan infrastruktur, sarana-perasarana sekolah yang masih sangat memerlukan pendanaan. Amanah 20% pendidikan, biaya pendidikan, itu benar-benar harus dijalankan sepenuhnya, dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, kami sampaikan protes ataupun kritik, jangan sampai. Janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis, itu menggerus dan mengganggu atau mengotak-natik program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan. Ini kami sampaikan, karena wacana tersebut sudah mulai menggelisahkan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Terutama juga bagi teman-teman tenaga pendidik, teman-teman guru. Mereka gelisah, mereka khawatir, kemudian dana tersebut tergerus, dan akhirnya yang sebahagian dari dana BOS itu dipergunakan untuk menunjang honor mereka, mereka akan mendapatkan atau mengalami kerugian. Jadi saya mohon, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita, DPR RI, untuk terus mengawasi, jangan sampai anggaran pendidikan yang sangat-sangat diperlukan itu kemudian terganggu dengan wacana, wacana yang sangat tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan didengar oleh semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selanjutnya. Bu Luluk. Terima kasih. Tolong Pak Pahmi, mikrofonnya dimatikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luluk Nurhamita dari fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Yang saya hormati pimpinan DPR, Bapak-Ibu anggota dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan rapat pariporna kita di pagi hari ini. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Dimana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik 0. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent Majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DBR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Kita hanya ingin bahwa demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata berdarah-darah dan bahkan nyawa yang begitu banyak dikorbankan pada tahun 1998 berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu pimpinan dan seluruh anggota DPR saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat. Kejujuran, keadilan, etika yang tinggi. Karena disinilah fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat. Saya kira ini yang saya sampaikan sekali lagi kita tidak boleh tinggal diam jangan pernah menjadi pengkhianat dan mengkhianatin daulat rakyat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bu Luluk, tolong mikrofonnya dimatikan. Selanjutnya Pak Selamat kemudian Pak Herman Hairon terakhir Pak Arya Bima. Baik, terima kasih Pak pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Selamat nomor A431 dari fraksi PKS, Dapil Jawa Barat 4, Kota dan Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan tidak hanya di Medsos yang beredar yang kita saksikan antrian panjang rakyat kita untuk kemudian mengantri beras tetapi saya saksikan sendiri di Dapil saya betapa antrian ini memang cukup panjang untuk mendapatkan beras murah. Tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. kita melalui pimpinan maka saya sampaikan mohon pemerintah hadir di sini bahwa impor beras sudah dilakukan sedemikian rupa 2023 2 juta ton 2024 direncanakan 3 juta ton tetapi apa yang terjadi harga beras di rakyat kita di masyarakat kita juga tidak turun. Tentunya kita sangat senang ketika kemudian harga beras ini yang harganya mahal ini dinikmati oleh petani. Yang menjadi permasalahan adalah beras mahalnya harga beras tidak dinikmati oleh petani kita. Di saat yang sama ada rakyat kita yang menjadi kebutuhan beras ini juga mempunyai hak untuk mendapatkan beras yang terjangkau. Disinilah kemudian kita menuntut hadirnya pemerintah tetap menjaga kesejahteraan petani agar panennya bisa dibeli dengan harga mahal tetapi kebutuhan rakyat kita dengan mendapatkan haknya yaitu beras dengan harga terjangkau juga harus dipenuhi. Oleh karena itu melalui pimpinan agar pemerintah serius untuk melakukan bagaimana kemudian harga beras ini bisa turun. El Nino sudah lewat tidak menjadi alasan untuk kemudian ini menjadi harga mahal tidak tetapi saya lebih soroti bagaimana keselurusan petani dan kemauan pemerintah dan kemauan pemerintah untuk mengatur masalah logistik dari pangan kita data yang saya dapatkan bagaimana pemerintah hanya membeli 2% dari seluruh petani potensi petani kita ini data dari bulok saya dapatkan hanya 2% artinya 98% seluruh petani panen petani kita dikuasai atau dibeli oleh pihak swasta sehingga hari ini pemerintah mendapatkan hasilnya tidak mampu mengendalikan pasar kenapa? karena pemerintah tidak menguasai stok berapapun yang dilakukan impor hanya kemudian keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan lebih kepada keuntungan ekonomi tetapi untuk menjaga kestabilan harga sekaligus juga menjaga kesejahteraan petani tidak akan didapatkan sekali lagi melalui pimpinan saya harapkan pemerintah untuk serius menangani bagaimana kemudian logistik pangan ini dikelola dengan baik pastikan kesejahteraan petani kita tetap dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pimpinan pimpinan yang saya hormati setelah sidang dewan yang saya hormati Herman Heron A544 daerah pemilihan Jawa Barat 8 pertama tentu saya ingin juga menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dengan harga-harga bahan pokok memang akhir-akhir ini menjelang Ramadan dan Idul Fitri ada kenaikan yang cukup signifikan oleh karenanya saya meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap harga-harga pangan oleh karenanya mohon nanti pimpinan dapat memberikan atau meneruskan terhadap aspirasi ini kepada pemerintah yang kedua terkait dengan hak angket saya kira hak angket kita paham semua bahwa ini adalah hak konstitusional kita namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan apa yang akan kita dalami apa yang akan kita selidiki perjelas dulu sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu kalau brutalnya brutal di mana karena ini yang harus didudukan kembali supaya tidak ada informasi yang bias kepada masyarakat oleh karenanya saya berpikir bahwa untuk persoalan ini ajukan saja hak angket apa isinya dan tentu itu yang nanti akan kita bahas bersama tidak perlu membangun wacana-wacana kecurangan dan lain sebagainya ini adalah pemilu yang tentu juga menjadi tugas kita bersama untuk mengawal untuk mengawasi dan bahkan dalam perhitungan ini ya tentu kita bagaimana untuk bisa menuntaskan setuntas-tuntasnya dengan batas waktu yang telah ditetapkan jika ada hal lain saya kira tugas konstitusional bisa digunakan namun tentu kita harus juga memperjelas kepada publik jangan sampai kemudian publik betul-betul tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya ini penting karena DPR adalah bagian daripada pengambil keputusan di dalam pelaksanaan pemilu yang ketiga terkait dengan makan siang gratis saya juga aneh karena saya sendiri ikut di dalam pembahasan di internal makan siang gratis ini belum ditetapkan anggarannya dari mana dan tentu belum ditetapkan cantolannya kemana karena juga perhitungan suara masih berlangsung presiden belum ditetapkan dan tentu juga dalam perjalanannya kalau kemudian ada piloting piloting yang sedang dilaksanakan ya ini adalah merupakan bagian inisiatif misalkan kemarin yang dilaksanakan di Tanggerang ada pun kemudian pencantolan anggaran terhadap BOS ini belum ada keputusan menurut saya sehingga ini jangan dijadikan polemik di publik dan tentu semestinya bahwa program yang baik ini nanti kita akan bahas juga di DPR perspektif dalam pembahasan anggaran-anggaran di pemerintahan juga akan dibahas di DPR oleh karenanya menurut saya tidak perlu berwacana tinggal bagaimana ke depannya dan ini akan kita bahas bersama program ini bagus untuk menciptakan bagaimana ke depan menciptakan generasi-generasi yang unggul dan tentu nanti proporsinya di mana ditempatkan anggaran ini supaya tepat dan tidak mengganggu terhadap alokasi anggaran lainnya yang tentu saat ini sudah dianggap baik untuk bisa dilaksanakan atau diimplementasikan di berbagai sektor saya kira demikian ketua terima kasih baik terima kasih terdata di meja pimpinan ada tiga lagi dan saya pikir cukup sampai dengan tiga lagi karena juga waktu semakin siang saya persilakan Pak Arya Bima setelah itu Pak Kamar Usamat dan Pak Johan Rosihan setelah itu kita tutup sidang kita silakan terima kasih pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Rahayu yang saya hormati pimpinan Dewan yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan anggota Dewan Selamat pagi kita bertemu kembali disini tentunya dalam keadaan lelah yang jadi kembali untuk periode 2024 2029 walaupun belum ada final dari perhitungan KPU tapi tanda-tandanya sudah kelihatan saya ucapkan selamat bagi yang tanda-tandanya tidak jadi tentunya kami ikut merasakan hal-hal apa yang diserahkan kawan-kawan situasi lapangan elektoral pemilu kemarin kalangan rohaniwan kalangan budayawan kalangan sendikiawan menyeruakan 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 hal-hal yang perlu kita cermati betul untuk pemilu belkada maupun pemilu ke depan untuk itu pimpinan kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dirakukan dengan koreksi mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal yang kedua pimpinan mengenai masalah perut masalah perut rakyat yaitu masalah beras hari ini saya membaca di media mainstream media online kita tidak bisa lagi menyandarkan pada pangan impor Thailand menutup impor beras atau ekspor beras ke kita Vietnam menutup ekspor beras ke kita India juga demikian kalau kita ada defisit neracas suplei beras kita kadang menyandarkan itu pada kebutuhan untuk kita impor untuk kali ini negara-negara tersebut menutup untuk melakukan ekspor beras atau untuk kita impor demikian juga ramalan produksi nasional kita April baru dimungkinkan ada panen dari panen kemudian sampai diproduksi sampai beras itu ke pasar itu butuh satu bulan berarti April Januari Februari Maret April Mei kita akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri untuk itu pimpinan saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasaan nasional ini walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium pimpinan saya kira perlu bersikap untuk itu ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi menjadi krisis sosial bahkan sangat mungkin menjadi krisis politik apalagi situasi-situasi pasca pemilu ini juga belum beres kita masih akan banyak persoalan-persoalan di makmah konstitusi hari ini pun di luar juga ada demo-demo baik Pak Arya Bima waktunya sudah habis saya agak menanggapi sedikit kalau kita bikin pansus untuk beras itu terlalu lama kita sementara waktunya Moromadhan dan Lebaran sudah dekat jadi mungkin kita akan optimalkan komisi 4 untuk turun ke lapangan maupun ke pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi dari Pak Arya Bima dan kawan-kawan sekalian terima kasih selanjutnya Pak Kamor Sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pimpinan yang saya hormati beserta seluruh anggota DPR RI saya Johan Rosihan 451 Praksi PKS DAPIL NTB1 wilayah Pulau Sumbawa menyambung sedikit soal beras ini Pak Ketua Alhamdulillah pekan kemarin kami komisi 4 sudah turun ke beberapa daerah dan saya kebetulan ke Jogja melihat beberapa kondisi gudang bulok yang memang tiba-tiba ada beras itu nampak dari karungnya yang baru dan lain sebagainya nah karena itu menurut saya pimpinan ini tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa saja apalagi sebentar lagi satu sebentar lagi Ramadan akan datang dimana kebutuhan masyarakat mayoritas muslim di Indonesia ini tentu memastikan keberadaan beras ini yang kedua ada lebih dari 13 juta petani yang apa namanya bekerja di sektor ini karena kalau ini tidak diantisipasi segera maka ini bisa terjadi gejolak sosial di tengah masyarakat nah untuk itu Pak Ketua menyambung apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi Mas Selamet satu kita desak kehadiran pemerintah iya tetapi harus kita pastikan juga bagaimana bentuk kehadiran mereka ya saya sarankan agar pemerintah ini fokus betul soal beras ini tunda dulu proyek-proyek yang mercusuar itu mau selesaikan apa namanya blok sekian di KN segala macam itu hentikan dulu alihkan uang ini ke beras pastikan bahwa stok kita ada dan jangan berpikir untuk impor lagi ya kita butuh sekarang ini stok 2,5 juta ton untuk menormalisasi apa namanya stok kita di blok karena itu Pak Ketua pimpinan yang saya hormati saya usulkan kalau pansus terlalu jauh mohon dipasilitasi Pak rapat gabungan komisi jangan hanya diserahkan kepada komisi 4 karena komisi 4 itu betul ada kementerian pertanian dan dan badan pangan nasionalis itu tapi juga ini bisa melibatkan kementerian-kementerian lain terutama menteri keuangan ya menteri perdagangan dan sebagainya usul saya Pak Ketua tolong dibentuk rapat gabungan di DPR ini untuk kita mengetahui dan mendesak pemerintah agar betul-betul hadir dalam menyelesaikan persoalan krisis beras yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat kita pada hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih terima kasih masukannya nanti minggu depan pimpinan Dewan akan membuat rapat konsultasi yang mengundang komisi 4 menteri pertanian dan beberapa kementerian terkait untuk membahas soal ini dan akan dipimpin langsung oleh pimpinan DPR Pak Rahmat Gobel yang membawa isi komisi 4 silakan Pak Kamru Samad terima kasih pimpinan dan anggota Kamru Samad A79 pertama-tama kita tentunya patut bersyukur dalam reformasi ini 6 kali kita melaksanakan pemilu dan semua berjalan dengan baik dan dari pemilu-pemilu kita telah melakukan pembenahan dan perbaikan baik melalui repisi undang-undang yang telah kita jalankan maupun dalam pelaksanaan yang kita jalankan melalui pengawasan terhadap penyelenggara pemilu dan kita patut bersyukur bahwa pada pemilu 2024 ini lebih dari 60 negara di dunia yang secara bersamaan akan melakukan pemilihan presiden Indonesia merupakan negara terbesar mencapai 164 juta partisipasi rakyat lebih besar daripada pemilu terakhir di Amerika yang hanya mencapai 158 juta partisipasi ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia telah mampu memberikan ruang konstitusional kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya karena itu kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran penciptaan lapangan kerja bukan hak angket yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot hak para sopir angkot ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka masa depannya sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok bahkan kalau mereka sakit hari ini maka besok dia harus utang di warung inilah aspirasi yang sangat mendesak yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan karena itu saya ingin mengingatkan jangan sampai respon dari teman-teman yang tidak siap kalah menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respon terburuk sepanjang pemilu reformasi ini kenapa demikian karena belum menggunakan instrumen hukum yang telah digunakan disiapkan disediakan oleh undang-undang sudah menuduh pemilu ini curang ini berbahaya sekali bagi kelangsungan demokrasi kita dan masa depan bangsa kita ke depan yang ketiga yang saya ingin sampaikan bahwa sebagai anggota DPR seharusnya kita mengetahui tentang tata laksana pembahasan APBN kita menyangkut program makan siang gratis adalah program yang dinantikan oleh banyak sekali masyarakat di Indonesia itu tentunya harus dimulai dari usulan pemerintah melalui kemp PPKF melalui SKP dan seterusnya dan itu memerlukan waktu dan tahapan dalam pembahasan sehingga kita tidak perlu terpengaruh menyangkut alokasi relokasi dana BOS dan seterusnya karena justru kita bisa mendistrosi edukasi di tengah-tengah masyarakat yang terakhir pimpinan yang saya ingin sampaikan adalah berkaitan dengan persiapan ramadhan idul fitri dan juga pilkada serentak memang harus kita pastikan kestabilan harga kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat demikian pimpinan selanjutnya kami kembalikan baik terima kasih sidang dewan yang kami hormati hadirin yang kami muliakan dengan seizin sidang dewan maka perkenanlah kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Kebajikan